Kembali ke dalam negeri, ingin merasakan suasana buka puasa seperti di Masjid Nabawi yang berada di Madinah? Tidak perlu jauh-jauh, cukup datang saja ke kota Pekalongan. Karena di sini ada salah satu masjid yang bentuk dan tradisinya mirip dengan salah satu masjid utama umat Islam tersebut, namanya Masjid Al-Fairus. Inilah Masjid Al-Fairus yang berada di jalur pantura kota Pekalongan, Jawa Tengah. Setiap menjelang berbuka puasa, suasananya seperti berada di Masjid Nabawi yang ada di Tanah Suci Madinah. Selain gaya arsitekturnya yang mirip, di sini juga ada tradisi mengadaptasi tradisi berbuka ala salah satu masjid utama umat Islam tersebut. Setiap berbuka puasa, pengurus masjid menyuguhkan makanan gratis bagi warga yang datang dengan menu khas timur tengah, yakni air zam-zam dan kurma. Tak heran, masjid ini selalu ramai didatangi warga, baik dari kota Pekalongan sendiri, maupun dari luar kota yang kebetulan melintas di Jalan Pandura. Ya, sangat bersyukur, Alhamdulillah Pak, kita jauh pas puasa, kita mau surat, dapat berkah, berkah makan bersama sama yang lainnya, bersyukur, Alhamdulillah, sangat sekali saya, Pak. Setiap harinya selama bulan Ramadan, pengurus sedikit yang menyiapkan 5 hingga 10 liter air zam-zam dan 3 kilo lebih buah kurma yang didatangkan langsung dari Arab. Pendiri masjid ini, Pak Abdullah Mahrus, membangun masjid ini dengan sedikit mencontoh bentuk bangunan masjid Madinah. Disesuaikan agak mirip-mirip Madinah, sehingga di samping disediakan makanan khas untuk di sini, di Indonesia, juga disediakan air zam-zam dan kurma tentunya. Dada kegiatan berbuka gratis ini didapat dari sumbangan para donatur. Harapannya agar pesan sang pendiri, Abdullah Mahrus, agar suasana buka puasa di masjid ini yang beda dari masjid-masjid lainnya tetap lestari. Tiono Saifulo melaporkan untuk Nek. Terima kasih telah menonton!